Jengkol dengan tepung Ini sudah diproses, sudah di blender seperti ini Sudah di blender dan sudah dipakai Berasa, jadi itu jengkolnya itu di blender Nanti pada akhirnya akan jadi seperti ini guys Dicita rasanya luar biasa rupanya Sangat memang ditaruh perasa sesuai selera Ini dijual satu plastik ini seribu guys Tuh lihat, ini hasilnya nih Oke, siap Oke, sudah Guys, ini dia jengkol-jengkol yang dipotong Potong tipis-tipis seperti ini, dijemur Kemudian diolah Diolah menjadi kukuk Kukuk yang ini rasanya Sangat banyak guys Buri Caring Ini dekat sangat enak Ini kerupuk jengkol guys Ini nanti kita tanya bagaimana cara membuatnya Akan dijelaskan oleh Pak Kecil Kerupuk jengkol ini Ini wanginya saja masih wangi jengkol Ini masih elastis Yang tinggal dikembangkan rasa saja Yang ini lagi dijemur Guys Ini kerupuk dari bahan bakunya jengkol Coba dirasa pajal bagaimana Bagaimana rasanya Tulur Tulur Rasa apel Rasa jengkol Ini kerupuk jengkol Ini hasil produksi dari masyarakat Diolah jengkol itu menjadi kerupuk Luar biasa guys Teman makan nasi enak nih Ini guys Oke jadi jengkol itu bisa diolah menjadi kerupuk Seperti ini Tentunya diiris halus-halus Tebalnya dengan ketebalan tebal yang telah disuaikan Kemudian dijemur Dicampur Tepung apa Jadi ada campurannya Campuran tepung Tepung apa Jadi Pak Kecil bilang ada tepung Ada campuran tepung Satu ini berapa dijual Seribu Satu ini seribu dijual Murah sekali Sangat gurih guys Ini kerupuknya nih guys Kerupuk jengkol Aslinya bahan bakunya jengkol Bagaimana Pak Ham rasanya kerupuk jengkolnya Enak Luar biasa Luar biasa Produk penggulan Produk penggulan di Batil 8 Batil 8 Salah satu yang produk penggulan Cara buatnya bagaimana nih Bisa dijelaskan sedikit Pak Potong halus ya Potong halus dengan ketuk